Inilah surat Rasul Paulus kepada Titus, pasal 1. Dari Paulus, Hamba Allah dan Utusan Yesus Kristus Aku telah diutus untuk membawa iman kepada orang-orang yang telah dipilih Allah serta mengajar mereka mengenal kebenaran Allah, kebenaran yang mengubah kehidupan, supaya mereka mendapat hidup kekal yang telah dijanjikan Allah sebelum dunia ini dimulai, dan ia tidak mungkin berdusta. Sekarang pada saat yang dikehendakinya, ia telah menyatakan berita kesukaan ini dan membolehkan aku mengabarkannya kepada setiap orang. Atas perintah Allah, Juru Selamat kita, aku diberi kepercayaan melakukan pekerjaan ini untuk dia. Kepada Titus, yang benar-benar menjadi anakku dalam pekerjaan Tuhan, semoga Allah Bapak dan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, memberi kepadamu berkat dan damai sejahtera. Syarat-syarat pemimpin jemaat Engkau ku tinggalkan di pulau kereta, supaya dapat melakukan segala sesuatu yang perlu untuk menguatkan setiap jemaat di sana. Aku sudah menyuruh engkau supaya di tiap-tiap kota mengangkat gembala jemaat yang mau mengikuti petunjuk-petunjuk yang telah ku berikan kepadamu. Pilihlah orang-orang yang hidupnya terpuji. Mereka tidak boleh beristri lebih dari seorang dan anak-anak mereka harus mengasihi Tuhan dan tidak terkenal liar atau tidak patuh kepada orang tuanya. Gembala-gembala jemaat ini haruslah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah sebab mereka adalah pelayan-pelayan Allah. Mereka tidak boleh angkuh atau pemarah. Mereka tidak boleh peminum atau suka berkelahi atau tamak akan uang. Mereka harus senang menerima tamu dan menyukai segala yang baik. Mereka harus bijaksana, adil, berhati bersih, serta dapat menguasai diri. Kepercayaan mereka akan kebenaran yang telah diajarkan kepada mereka harus kuat dan tetap, supaya mereka dapat mengajarkannya kepada orang lain dan dapat pula menunjukkan kekeliruan orang-orang yang menentangnya. Karena banyak orang tidak mau patuh, terutama di antara orang-orang yang mengatakan bahwa semua orang Kristen harus tunduk kepada hukum-hukum Yahudi. Tetapi anggapan itu salah dan membutakan orang terhadap kebenaran. Dan hal ini harus dicegah. Sudah banyak keluarga dijauhkan dari rahmat Allah karenanya. Karena yang berkata begitu hanya menginginkan uangmu. Salah seorang dari bangsa mereka sendiri, seorang nabi dari pulau kereta, berkata tentang mereka. Orang-orang kereta ini semuanya pembohong. Mereka seperti binatang yang malas dan hidup hanya untuk mengenyangkan perut semata-mata. Memang demikianlah halnya. Oleh karena itu, berbicara lah kepada orang-orang Kristen di situ setegas mungkin, supaya mereka teguh dalam iman. Dan tidak lagi mendengarkan dongeng bangsa Yahudi dan tuntutan orang-orang yang telah menyimpang dari kebenaran. Orang yang bersih hatinya, melihat kebaikan dan kemurnian dalam segala sesuatu. Tetapi orang yang hatinya sendiri jahat dan tidak dapat dipercaya, melihat kejahatan dalam segala sesuatu. Karena pikirannya yang kotor dan hatinya yang selalu memberontak akan mempengaruhi segala sesuatu yang dilihat dan didengarnya. Orang-orang semacam itu mengaku bahwa mereka mengenal Allah. Tetapi, dari tindak tanduknya, kita tahu bahwa mereka sebenarnya tidak mengenal Allah. Mereka busuk dan tidak taat. Serta sama sekali tidak dapat diharapkan berbuat baik.